Setelah Indonesia mengumumkan larangan penjualan iPhone 16, kini salah satu merek smartphone besar Google Pixel juga ikut di bank. Kedua merek ini dinilai belum memenuhi aturan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN yang mewajibkan 40% komponen lokal. Kebijakan ini yang ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian atau Kemenperin diambil beberapa hari setelah pemblokiran iPhone 16 di Indonesia. Langkah tegas ini menandai komitmen pemerintah untuk mendorong pengembangan industri lokal dalam menghadapi persaingan global di pasar ponsel. Langkah pertama dalam penerapan aturan ini terlihat saat Kemenperin mengumumkan bahwa Google Pixel tidak dapat dijual di Indonesia sebelum memperoleh sertifikasi TKDN. Menurut pernyataan resmi juru bicara Kemenperin Febri Henry Antoni Arief, sertifikasi TKDN ini menjadi syarat mutlak bagi Google untuk kembali memasarkan produknya di Indonesia. Google pun harus menempuh proses sertifikasi agar dapat mematuhi kebijakan TKDN. Aturan TKDN ini bukan hanya menargetkan Google dan Apple, tetapi merupakan kebijakan yang ditetapkan secara luas pada semua produsen smartphone besar yang ingin menjual produknya di Indonesia. Selain manufaktur, perusahaan dapat memenuhi syarat TKDN melalui pengembangan firmware atau investasi langsung dalam proyek inovasi. Contoh sukses adalah Samsung dan Xiaomi yang mendirikan pabrik produksi di Indonesia, sementara Apple memilih membuka Apple Developer Academy. Menurut laporan Kemenperin, Apple baru memenuhi Rp1,48 triliun dari total komitmen investasi Rp1,71 triliun yang disepakati. Kekurangan sebesar Rp240 miliar ini harus dipenuhi Apple sebelum perpanjangan sertifikasi TKDN dapat diberikan. Agus menambahkan bahwa persyaratan investasi adalah bagian penting dari kebijakan TKDN, mengingat produk-produk Apple yang dijual di Indonesia memiliki potensi ekonomi besar bagi industri dalam negeri. Di sisi lain, pasar Indonesia yang besar menjadi alasan utama bagi perusahaan asing untuk memenuhi syarat TKDN. Dengan sekitar 40 persen dari komponen smartphone yang harus berasal dari dalam negeri, Indonesia berharap bisa memperkuat struktur industri-nya dan memberikan keadilan bagi para investor yang telah memenuhi syarat. Dengan penolakan penjualan iPhone 16 dan Google Pixel, pemerintah menunjukkan bahwa kebijakan ini berlaku secara tegas pada semua perusahaan tanpa terkecuali. Kebijakan TKDN telah menjadi tonggak penting dalam industri teknologi Indonesia yang kini semakin kompetitif dan dinamis. Keputusan ini pun mengirimkan pesan kuat bahwa investasi dan keterlibatan nyata dalam industri lokal merupakan syarat utama bagi produsen global untuk mendapatkan akses ke pasar Indonesia yang menjanjikan. Tim Liputan Surya TV mengabarkan Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.